Jadi beberapa waktu, mungkin tahun belakangan ya, ini mobil gue ini suka bunyi dok 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 gitu, kalau lagi lewat jalan tidak rata. Bunyinya seperti benda keras menghantam benda keras, kayak besi ketemu besi gitu ya. Lalu kemarin sempet cek engine mounting sebelah kanan dan kiri yang mudah dilihat, itu engine mounting kanan karetnya memang sudah sobek parah. Dan engine mounting kiri menurut mekaniknya itu sudah doll alias sudah oblak. Lalu gue belilah spare partnya, engine mounting kanan, kiri dan belakang. Ini Kia All New Sportage 3 tahun 2012. Nah penampakannya seperti ini, ini engine mounting kanan yang karetnya sudah pecah tuh sudah sobek. Dan kelihatan di bawahnya karetnya itu sudah nongol ke bawah, sudah jeblos ya. Sedangkan yang spare part baru ini karet di bawahnya masih bagus dan karet di atasnya juga ya belum pecah ya karena masih baru. Lalu ini engine mounting kanan sudah terpasang, rapih. Dan ini engine mounting kiri yang baru. Nah engine mounting kiri ini di online ada yang menjual satu set seperti ini, ada yang menjual yang bagian bulatnya doang. Sedangkan yang di bawah itu yang bagian apa ya, bagian mountingnya kali ya, itu tidak ikut serta. Jadi memang ada yang jual parsial aja ya, sebagian aja. Nah ini gue kebetulan dapet yang satu set semua sama mountingnya. Itu perbedaannya kalau gue udah liat di etalase di online shop ya. Jadi memang kalian juga kalau mau beli mungkin mesti cek-cek dulu tanya atau mungkin minta foto real gitu. Nah ini lagi dicopot dan ini perbedaannya engine mounting yang baru, yang kiri. Itu masih ada gap disini, sedangkan yang lama tuh udah turun dan kelihatan disitu karetnya udah beradu. Terus karet-karet di pinggirnya tuh udah mulai pada retak-retak ya. Dan bagian atasnya ini, ini udah turun, sedangkan yang baru itu, ini masih lengket. Nah itu dia perbedaan yang sangat signifikan. Terus di sisi satunya, ini karet ini, itu kalau di yang spare part baru itu masih keras. Memang goyang, memang untuk supaya mesinnya itu bisa goyang ya, bisa turun naik gitu. Tapi di spare part yang lama, itu udah oblak banget, udah kendor banget. Bahkan gampang banget untuk goyangin naik turun kiri kanannya ya. Bahkan dengan mungkin satu jari, dua jari tuh kemarin gue coba ya, gampang. Lalu abis itu juga engine mounting belakang juga diganti. Tapi kalau gue liat, memang engine mounting belakang tidak terlalu gimana-gimana. Tidak ada tanda fisik yang kelihatan memang sudah rusak. Kalau menurut mekanik, memang engine mounting belakang sama kiri itu lumayan jarang rusak dan diganti. Tapi ini kebetulan di cek semua, di engine mounting kanan dan kiri memang sudah harus ganti. Sedangkan yang belakang, yaudah sekalian aja. Tapi ini sekalian aja, gue bongkar semua dan gue ganti semua. Setelah gue bawa jalan beberapa waktu, selesai dari bengkel, memang menurut gue tidak ada lagi bunyi-bunyi yang benda keras ketika lewat jalan tidak rata atau speed bump gitu ya. Atau speed trap. Nah, mudah-mudahan sih ke depan memang itu penyebabnya. Dan sekarang sudah teratasi karena semua engine mountingnya sudah gue ganti. Thank you udah nonton. Jangan lupa di subscribe, follow, atau komen di kolom komentar. Thank you.